Intro Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya di koin logam channel Kali ini saya akan mereview koin logam dari India tahun 1985 pecahan 20 pais Belum rupiah ya pais Nanti saya akan jelaskan juga sampai ke rupee Oke saya lanjutkan Fitur penerbit negara India periode republik 1950 tahun Jenis koin sirkulasi standar tahun 1982 sampai dengan 1997 Nilai 20 pais atau 0,2 INR Matawang Rupiah Desimal tanggal dan tahun 1985 Komposisi Berat 2,2 gram Diameter 26 mili Ketebalan 1,7 mili Bentuknya ya Bentuknya seperti ini Bentuk heksagonal atau 6 sisi Teknik geling Penyelarasan medali orientasi Dimonitasi 30 Juni 2011 Tulisan Untuk depan Bagian depan yang ini ya Depan yang ini Untuk bagian depan Gedung Asoka Singa Gedung Asoka Singa Ada tulisan India Sebelah kanan Sebelah kirinya Tulisan India Tapi artinya India juga Turai bukan terjemahannya Kebenaran akan menang Untuk tulisan Indianya Kebenaran akan menang Untuk di sebelahnya Ada tulisan 20 Bawahnya Pais dan tahun 1985 Tetian halus Oke lanjut saya jelaskan Rupiah India Simbol kode INR Adalah mata uang resmi India Rupiah dibagi menjadi 100 Pais Tunggal Paisah Meskipun pada 2019 Koin dimenasi 1 Rupiah Adalah nilai penggunaan terendah Penerbitan mata uang Dikendalikan oleh Reserve Bank of India Reserve Bank mengelola mata uang di India Dan mendapatkan perannya dalam Manajemen mata uang Berdasarkan Reserve Bank of India India 1934 Pada tahun 2010 Tanda Rupiah baru Secara resmi diadopsi Itu berasal dari kombinasi Kosonan Udevanasari RA Dalam huruf kapital latin R Tanpa Palang vertikal Mirip R Ronda Garis sejajar di bagian atas Dengan spasi putih Di antaranya Konon merupakan Kiasan pada bendera tiga warna India Dan juga menggambarkan tanda kesetaraan yang melambangkan keinginan bangsa untuk mengurangi kesenjengan ekonomi Seri pertama koin Dengan tanda rupiah baru Mulai beredar pada tanggal 8 Juli 2011 Sebelumnya India menggunakan RS dan RE Sebagai simbol untuk beberapa rupiah dan satu rupiah masing-masing Pada tanggal 8 November 2016 Pemerintah India mengumumkan Demonitasi Uang kertas lima puluh Dan seribu Yang berlaku mulai Malam Di hari yang sama Membuat uang kertas ini tidak berlaku Seri uang kertas lima ratus yang didesain ulang Selain pecahan baru Uang kertas dua ribu Telah Beredar sejak 10 November 2016 Dari 2017 hingga 2019 Sisa uang kertas seri baru Mah Mahatma Gandhi Dirilis dalam demonitasi Sepuluh dua puluh lima puluh Seratus dan dua ratus Kuang kertas seribu Telah ditangguhkan Langsung rupiah adalah rupiah Koin perak Seberat 178 butir Yang dicetak di India Utara Oleh Sersan Suri Pertama selama pemberitahan Singkatnya antara tahun 1540 dan 1545 Dan kemudian diadopsi Dan di Standarisasi oleh Kekaisaran Mukhal Berat tetap tidak berubah Jauh melampaui akhir Mukhal Sampai abad ke-20 Meskipun Panini menyebutkan rupiah Tidak jelas apakah dia mengacu pada mata uang Artasastra 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 Ditulis oleh Janakya Perdana Menteri Kaisar Pertama Murya Chandragupta Murya Menyebutkan koin perak sebagai rupiah rupa jenis koin lainnya Termasuk koin emas Sufarnarupa Koin tembaga Tamararupa Dan koin timah Sarpa Juga disebutkan Rupiah Sejarah rupiah Sejarah matawang India Paisah Dan koin India Koin tanda pukulan perak dari kerajaan Mur Maurya Yang dikenal sebagai rupiah rupa Abad ketiga sebelum masehi Koin perak dengan tulisan terangkat Rupiah Dikeluarkan oleh Sersan Suri 1540 sampai dengan 1545 masehi Sejarah rupiah India menerusuri kembali ke India kuno Di sekitar abad ke-6 sebelum masehi India kuno adalah Salah satu penerbit koin paling awal di dunia Bersama dengan negarawan Cina dan negarawan Lydia Artasastra Artasastra Ditulis oleh Canakya Perdana Menteri Kaisar pertama Maurya Chandra Magupta Maurya Menyebutkan koin perak sebagai rupiah 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 Berapa Jenis lain termasuk koin emas Sulfar Marupa Koin tembaga Tama rupa Dan koin timah Sisa rupa Disebut Pada masa peralihan Tidak ada sistem moneter Tetap seperti yang dilaporkan oleh datang Si Xiu Ji Selama 5 tahun Pemerintahannya dari tahun 1540 hingga 1545 Sultan Sersan Suri Mengeluarkan koin perak Dengan berat 178 butir Atau 11,53 gram Yang juga disebut rupiah Selama masa babur Rasio pertukaran kuningan dengan perak Kira-kira 50 Banding 2 Koin perak Tetap digunakan selama periode Mukhal Era Marta Serta di India Di Britania Di antara edisi awal uang Kertas rupiah Melikuti Bank of Hindustan 1770 sampai dengan 1832 Bank Umum Bangla Dan Bihar 1773 Sampai dengan 1775 Didirikan oleh Warren Fasting Dan Bank Bangal 1784 Sampai dengan 1791 Demikian Review Koin India Pecahan 20 Pais Semoga terhibur dan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share sebanyak-banyaknya Ikuti channel saya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa